Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum Youtube Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan channel kami Semoga dalam kesempatan kali ini Selalu diberikan kesehatan Dan selalu diberi rezeki yang banyak Yang melimpah Barokah amin Di kesempatan kali ini Kami mau berbagi Pengalaman Yang mana disini ada mobil Nissan Grand Lepina Yang mana kasusnya Saat mobil ini dipendarai Atau jalan Tahu-tahu giginya Tidak bisa dipindah Tidak bisa dipindah Dan tidak bisa dimasukkan Apa permasalahannya Ternyata Ada kesalahan pada koplingnya Yang mana koplingnya saat ini Rusak atau jebol Sehingga untuk pindah gigi Atau untuk masukkan gigi penyalangnya Tidak bisa Yang perlu diketahui lor Kopling itu Ada dua macam Yang mana yang satu Untuk yang atas Atau di bagian pompa Dan yang satunya adalah Master kopling yang ada di dalam Bak Transmisi Tapi Kali ini yang bocor Adalah yang berada di Dalam bak transmisi Ini adalah Ini lor Itu adalah Pompa koplingnya Sedangkan yang master koplingnya itu Ada di sini Ini lor Yang bagian inilah Yang sekarang ini Lagi bermasalah Atau bocor Atau jebol Saya tunjukkan bekasnya Kalau kopling jebol Biasanya ditandai dengan Basahnya Di bawah persinaleng Ini Ini basahnya Minyak Rem Minyak kopling Maksudnya Sehingga Untuk memperbaikinya Atau untuk mengganti Master koplingnya Terpaksa kita harus Menurunkan Transmisi ini Nanti kami tunjukkan Seperti apa Bentuknya Master koplingnya Yang ada di dalam ini Sekalian Nanti kami tunjukkan Bagaimana Cara pemasangannya Ini lor Penyebab Gigi persinaleng Tidak bisa dimasukkan Karena Koplingnya Jebol Ini Bentuknya Kalau model Nissan Brandly Vinal Seperti ini Koplingnya Koplingnya ada di dalam Bersatu dengan Drick lakernya Ini yang baru Sudah Kami pasang Tempatnya itu disini Ini ada dua baut Dengan menggunakan Baut 10 Kepala 10 Ini harus Dikencakan lor Jangan sampai lupa Saat Kita menurunkan Transmisi lor Sebaiknya kita juga harus Cek Kondisi Pad kopling Ini tempatnya Masih tebalkah Apa sudah Tipis Kalau sudah tipis Ya kita ganti sekalian Takutnya Nanti Kehabisan Pad kopling Di jalan Demikian lor Ulasan yang kami Berikan Semoga bermanfaat Dan berguna Apabila ada Kata-kata kami Dalam penyampaian Ulasan kami Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih